Akibat nekat mengendarai sepeda motor lawan arah, seorang remaja tewas setelah menabrak pohon dan tercebur ke celokan. Tim Basarnas Kota Sleman, Jawa Tengah berusaha mengevakuasi jasad DR. Seorang remaja yang berhasil ditemukan setelah tubuhnya jatuh ke celokan usai menabrak pohon. Sementara tiga orang rekannya yang mengalami luka telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Peristiwa berawal ketika korban mengembudikan motor, membonceng tiga rekannya, nekat melawan arah. Diduga korban kehilangan kendali hingga menabrak pohon. Tubuh korban terpental ke celokan sejauh 150 meter. Korban yang pada saat itu mengendarai kendaraan melawan arah. Jadi dari kejadian tersebut ada empat korban. Di mana dua korban, yang satu di rumah sakit dalam keadaan luka berat. Selanjutnya satu korban itu tercebur ke sungai. Dan yang dua lukarnya. Jadi untuk yang tercebur ke sungai, sudah berhasil kita evakuasi pada siang hari ini dengan bantuan dari tim SAR. Guna kepentingan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bayangkarapoda, D.I.E. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan.